Intro Podcast Bicara Tabu Bersama Tabu Tidak Lagi Tabu Iya betul Selamat datang ya Selamat datang buat teman-teman yang baru Mendengarkan Podcast Bicara Tabu Dengan format video Mungkin kalau yang sobat tabu yang Rajin mendengarkan Podcast Bicara Tabu Di Spotify biasanya kan modelnya Sound doang ya Gak ada visualnya gitu Gak keliatan siapa sih nih yang ngomong Siapa sih nih ki Founder-foundernya Tabu nih yang rajin ngolong di Podcast Ini suara siapa sih sebenernya gitu kan Ini suara siapa sih sebenernya sih Kok Iya siapa sih Ngomong apa sih gue Kembali lagi bersama gue Carlos Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Mengenai Red Flag Bersama Alvin dan Aceh Hai Hello Red Flag Sebenernya pas dikasih topik ini Gue sebenernya gak terlalu paham Apa sih itu Red Flag Ini pertanyaannya ya Jujur dari dubuk hati paling dalam Lebih banget ya Red Flag itu ya bendera merah Bendera merah Kalau Kalau flag yang warna biru kan jadinya pesusu Iya jadi Blue Flag kan Iya Blue Flag ya Iya bener lagi kan Iya lagi Gue baru nangkau Oke 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 Apa sih Red Flag itu Karena hubungannya Dan hubungannya juga sama Sexual education itu sebenernya apa sih Panjang tuh ya Kalau hubungannya Gimana Alvin dulu kali Jadi biasanya warna merah itu kan Kita asosiasikan agar apa-apa Dengan apa Bahaya gitu ya kan Kalau Ada lagi tier Terus ada lampu warna merah Abda tanda stop Warna merah juga tuh Oh bener Iya kan Terus kalau misalkan Gatau di Di pantai kita ada gak ya Kalau di pantai-pantai beberapa negara Kalau misalkan Ada Apa Nongol tuh Apa Bendera warna merah Itu artinya ada yang berbahaya Misalkan either itu Ubur-ubur Atau lagi ada hiu Atau ada something gitu Oke Berarti itu kayak Semacam sinyal Bahwa ada sesuatu Yang perlu kita waspadai gitu Dari hal tersebut Kalau dalam hubungan berarti kan Ada tanda-tanda bahaya nih Yang perlu kita waspadai gitu Kayak apa tuh bentuk tanda Bentuk-bentuk tanda bahayanya tuh kayak apa Sebenarnya macem-macem ya Bentuk-bentuknya ya Kalau misalkan kita ngomongin rat flag Itu berarti kita juga ngomongin Hubungan gak sehat sebenarnya Karena kan Berarti ada tanda-tanda Dalam hubungan itu Yang perlu kita waspadai Misalnya Paling Paling kayaknya standar semuanya Ketika salah satu dari selingkuh Ketika salah satu dari pasangan itu selingkuh Untukannya Urat flag udah tiga Urat flag udah tiga gitu Selingkuh Suka bohong Nebar janji gak ditepatin gitu ya Ada rasa takut Takut gitu dalam berhubungan Misalkan aduh aku takut ditinggal Takut diselingkuhin Aku takut ngomong sama pacaran aku Atau takut Ya ngomong apa yang aku rasain Apa yang aku butuhin Apalagi ya Emosinya gak stabil Kalau udah ada yang kontrol-mengkontrol Kontrol-mengkontrol Mulai dari Apa tuh Pin ATM Iya pin ATM Atau misalkan Yang banyak tuh misalnya Kamu kalau pergi-pergi Harus izin dulu sama aku Kalau gak izin gak boleh pergi Gitu kan Lu kira lu orang tuanya Gitu kan Foto dong kamu dimana Sama siapa Sama jam berapa Agenda kamu Semuanya Aku perlu tahu Live vlog dong Live vlog gitu ya Anda pacar saya Apa manager saya gitu Harus tahu semua detil Kegiatan kita ya Dan kita harus ngapain sih Kalau misalkan kita ada di tahap Yang red flag itu tuh sebenernya Pertama-tama Yang harus paling penting Adalah sadar dulu ya Karena Banyak banget Mungkin karena kita juga Gak terbiasa gitu ya Kayak gue juga model Relasi yang sehat tuh Bukan gak ada sih Cuma kita gak pernah diajarin Bahwa ini loh Relasi yang satu Seperti apa Jarang gitu ya Jarang banget Jadi kita gak tahu Ketika hal itu terjadi Itu something yang sebetulnya Bahaya Ya yang bahaya Jadi menurut gue Yang pertama kita harus sadar dulu sih Nah kalau udah sadar Baru Seberapa parah Kalau cuman kayak Cuman Dia baru Misalkan kita ketika Ngomong-ngomong kita merasa takut Mungkin itu masih bisa dikomunikasikan Masih bisa latihan Karena mungkin Kita dari dasarnya Kita bingung Ngomongnya gimana Dan jadinya ada asumsi Yang mungkin kita Gak berani lawan Gitu ya Tapi kalau misalkan Udah dibicarakan Mungkin jadinya membaur Karena mungkin Kalau di awal hubungan Kan masih ada Sasa takut Masih adjusting Masih ya beradaptasi lah Dengan hubungan yang baru Orang yang baru Gitu Jadi Kalau misalkan Kalau misalkan Tadi Carlos nanya Kalau ada red flag Itu kita gimana sih Pertama ya sadar dulu Bener Kalau udah sadar Baru komunikasi Gitu ya Kalau misalkan kita udah sadar Oh ada tanda bahaya nih Kok pacar aku bohong mulu ya Kok aku selalu Cemas ya Kalau dia pergi sama mantannya Misalkan Atau pergi sama temen-temennya Aku ngerasa Dia bohong sama aku Itu sebenarnya udah Insting tuh Udah kayak Aku harus ngomong ini Bahwa Aku ngerasa gak nyaman Kalau kamu Pergi sama temen kamu Misalkan gitu Atau Kok aku ngerasa curiga ya Boleh gak kita Apa Ngobrolin ini Gitu Bisa gak Gimana ya solusinya Supaya Kita bisa saling percaya Kayak gitu Tapi kalau udah Yang ekstrim gitu Udah mulai main tangan Gitu kan ya Udah Bahkan mungkin sampai Kekerasan seksual Kekerasan seksual Kekerasan fisik sih Red flag yang udah sangat Mungkin ke red flag lagi Ada gak sih warna yang Lebih bahaya dari merah Merah kalau paling bahaya ya Hitam Hitam Udah die Aduh hitam Jangan sampai deh ya Jangan sampai Jadi kalau udah sampai Yang parah banget Kita Salah satu-salah Yang kita bisa lakukan Kita cari pertolongan sih Oke Gitu Misalkan Paling simple adalah Misalkan ke temen Atau misalkan ke orang tua Ke orang yang kita bisa percaya Kalau misalkan Kita merasa butuh banget Ke psikolog Misalkan ke konselor Ke lembaga hukum Kalau misalkan Kalau udah ke kekerasan fisik Kekerasan seksual tuh Bisa banget Merupakan hal yang kita lakukan Kalau kita merasa Bahwa ada something Yang gak beres Dia udah menyakiti aku Secara fisik Atau misalkan Secara seksual gitu Wah berarti intinya Red flag ini adalah Tanda bahaya gitu ya Iya bener Kalau ini udah red flag Berarti ada sesuatu yang salah Iya Kalau ada sesuatu yang salah Harus Minta bantuan Cari bantuan Kalau terlalu parah Untuknya Iya Kalau masih bisa diobrolin Diobrolin dulu Iya Tapi memang menariknya Banyak orang tuh Gatau ada red flag Dalam hubungannya Oh bisa Jadi kalau dalam hubungan gak sehat nih Kadang ada ya Teman-teman kita Atau mungkin kita yang dulu gitu Udah diselingkuhin Tapi tetap aja mau Udah dikukul Tetap aja masih Ya dia mungkin He love sih Mungkin dia emosi Makanya dia Posesif sama aku Mungkin Jadi ada Orang-orang yang Ada di hubungannya sehat Yang banyak red flag Kadang mereka gak sadar itu Kalau ada red flag di depan mereka Gitu ya Karena udah kebiasaan mungkin ya Udah ada polanya Dan karena Apa ya Udah ada pola yang terbiasa Jadi mereka gak sadar Kalau itu red flag Lalu ada Bukan denial ya Defense Defense Terkentu Alasan-alasan Excuse Ya dia Perlu Apa Dia perlu aku kabarin Supaya dia Gak cemas Supaya Apa sih Gak cemburu Dia posesif ya Karena pengen ngerasa aman Itu bukti sayang Itu sering banget kan Bukti sayang Kalau dia nanyain aku Perhatian Gitu-gitu Ya itu sih Jadi karena Kebanyakan orang gak paham Makanya mungkin Orang-orang di sekitar mereka Kayak temen Itu yang notice Kok lu ribet banget sih Kalau keluar sama gue Harus izin Foto Segala macem Harus Bahkan lu izinnya Lebih susah ke pacar lu Daripada kenyokap bokap lu Gitu ya Kan ada beberapa Bahkan gue pernah ngeliat Iya pernah ngeliat sih Sebenernya Orang lagi nongkrong Tiba-tiba dia video call Lama pacarnya gitu Kayak gitu Wow Lu nongkrongnya sama siapa sih Sebenernya gitu Lu lagi sama temen-temen Tapi lu video call Lu gak pacar Lu terus kayak Oh oke oke Mungkin ini sebuah hubungan Yang di luar Nalar saya mungkin ya Apalagi kalau video call Yang lama banget gitu ya Kalau misalnya saling ngabar Oh iya aku udah disini Gitu Ya udah 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 Aku pengen ada disitu Video call terus Jadinya mungkin orang itu Jadi gak bisa menghabiskan waktu Sama temen-temennya Itu kan udah Mulai tanda-tanda Kenapa segitu Gak percayanya kah Sama pacarnya sendiri Tapi sih Reflecting tuh Sebenernya bisa di Apa ya Dikendalikan gak sih Situasinya Dikendalikan gimana Kayak kan kalau misalkan Puncul bendera merah Pastinya ada bahaya tuh Kalau ada bahaya Berarti ada yang Ada yang ini Ngatasinnya gitu Habis itu turun di bendera Jadi bendera biru gitu Bendera hijau gitu Bendera kuning gitu ya Bendera kuning Tapi bukan kuning yang ini ya Ditempel di pinggir-pinggir jalan Ada yang mening Gak berarti Jadi cara Cara menghadapinya gitu Bisa Bisa juga Bisa sih Hal yang tadi Ayo Sempat manasin juga Adalah komunikasi gitu Kalau misalkan Masalah kontrol Boleh pergi keluar atau enggak Kita misalkan nyaman nih Harus ditanyain terus Ya kita komunikasikan aja mungkin Dan komunikasikannya tuh Usahakan secara asertif gitu ya Jangan Menyalahkan juga Karena kalau kita udah Komunikasi mulai menyalahkan Orang yang kita komunikasi Biasanya bakal langsung defensif Enggak kok gue gak gitu gitu kan Jadi kita komunikasikan dulu Secara asertif Sebisa mungkin gitu ya Bahwa Ada yang Mau kita ubahin dalam hubungannya Gimana supaya Bisa sama-sama nyaman gitu Lu bisa merasa Bisa percaya sama gue Gue juga gak merasa Dikekang atau dikontrol gitu kan Itu kalau Masih ringan bisa komunikasikan dulu sih Tapi kalau ada bentuknya Ini banget ya Hardcore Oh hardcore lagi bahasanya Udah ini ya Udah kekerasan fisik Udah ada kontrol Ya sebenarnya Kekerasan kan ada banyak Dalam hubungan ada fisik Seksual Seksual Psikologis Sama ekonomi Pokoknya kalau udah Ada lagi kekerasan ekonomi? Ada Dimana kayak kartu ATM Misalkan itu dikontrol Kalau gaji Harus satu yang megang Kayak gitu Oke oke Jadi pokoknya pengontrolan gitu ya Dalam Bidang ekonomi gitu ya Uang segala macem Pokoknya kalau udah ada Kekerasan itu Sebaiknya memang keluar Dari hubungan ya gitu Tapi masalahnya Susah sekali Keluar dari hubungan toksik Oh oke Sesusah itu Waktu di perlegas barawan Bahwa iya Gue belum pernah sih Ngalamin hubungan toksik gitu Makanya gue gak Gak tau rasanya ada di dalam itu Sebetulnya hubungan toksik ini Bukan eksklusif hubungan pacaran Kayak pertemanan juga Uh uh Bener lagi Ya bener lagi Ya kan Kadang ketemukan teman-teman Yang manipulatif Lu kalau Kalau gue ajakin Gak mau Kalau orang lain Ngajak mau gitu Lu ngapain Jadi gaslighting Itu kan sebenarnya bisa ya Padahal kita juga punya hak Untuk menolak ajakan Teman kita keluar gitu kan Wah itu terjadi banget Tadi Saya Jadi sebenarnya Kebanyakan orang ngira Reflex itu cuma ada Dalam hubungan pacaran gitu ya Padahal reflect Di setiap hubungan Hubungan itu kan Sesama manusia Mau sama teman Rekan kerja Atasan bawahan gitu kan Ada reflectnya Ini edukatif sekali ya Jadi beware mungkin Ada di toxic workplace Toxic relationships Yang gak Apa Gak sama pacar Tapi sama teman Sehingga kamu tuh ngerasa Apa ya Gak didukung Terganggu gitu ya Tapi kalau misalkan Di workplace gitu ya Itu kan Itu sulit untuk dikomunikasikan ya gak sih Betul Betul Sejujurnya iya sih Iya kan Iya karena Yang unik di workplace adalah Terutama kalau Dengan atasan ya Itu kan ada relasi kuasanya Dia punya kuasa Kalau gue ngomong-ngomong ya Gue juga takut Dari kerjaan gue Iya Itu kalau ke atasan Wajar itu dia Takut kalau yang se-inilah Se-level Iya kan ada kan Bully-bully di kantor Banyak sekali Kacau banget sih itu Itu cara ngatasinnya Sulit sih ya Sulit sih Kalau SDM-nya di mereka Cukup kooperatif Bisa sih ditengahin Tapi Ada juga situasi dimana Yang gak berfungsi dengan baik juga SDM untuk menengahinya kan Jadi Kalau gue sih biasanya Kalau ada hal-hal seperti itu Salah satu yang dilakukan adalah Cari support system di luar kerja Bener Pertama Pertimbangin dulu Bisa keluar gak gitu Karena memang kan kita juga butuh makan ya Jadi kadang-kadang Jadi kadang-kadang keluar itu bukan opsi yang Memungkinkan lah ya Karena kalau misalkan kita udah ada tanggungan gitu kan Kalau misalkan memungkinkan Coba Mulai pikirkan arah ke sana gitu Planning aja sih Kalau enggak Coba cari support system di Apa namanya Di luar kerja Sambil Kita coba Cari-cari cara gitu Seperti apa Sehingga kita bisa keluar Kita bisa tetap Menafkahi diri dan keluarga At least bisa bertahan lah ya Walaupun tertekan di kantor Wah itu sulit sekali Sulit memang Tapi akan jauh lebih Gak sulit Kalau kita punya dukungan di luar Bahwa oh ya Gue gak ngejalanin ini sendiri Pasti ada temen-temen gue Yang support gue Waktu gue lagi tertekan gitu Daripada ngerasa sendiri kan Wow Itu orang-orang yang hebat Kayaknya bisa gitu ya Kita semua bisa Semua bisa Semua bisa Masa itu tidak terjadi di saya Gue selalu pernah ada di dalam lingkungan Workplace yang toxic gitu kan Dan gue Waktu itu gue ngerasa Gue waktu itu gak terlalu paham Soal toxic-toxic relationship ini kan Karena gue pikir yaudah ini Dinamika di kantor aja gitu kan Yang dimana atasan pasti rese Bawahan males gitu kan Waduh kasar banget Kasar bahasa gue Cuma waktu itu karena gue gak sadar Akhirnya gue Memutusnya buat Ini gue cabut aja Gue gak jelas ini soalnya Ini daripada gue Nyak ke depan yang malah tambah gak enak Waktu itu kan juga belum ada isu soal Mental health itu tinggi banget Karena maksudnya mental health Belum aware banget Belum aware banget ya Jadi waktu itu gue mikir Ini gue ngerasa ada yang salah Gara-gara di kantor itu Gue ngerasa Kayaknya diri gue ada yang aneh Begitu gue keluar gue baru sadar Oh bener Kayaknya sumbernya emang gak ada disitu Nah itu ciri-ciri utama Ketika kita ada di hubungan Atau sesuatu yang toxic Itu kita selalu merasa Ini kayak gue salah deh Ada yang salah sama gue Apa ya Yang bikin gue jadinya Kayak gini Dan biasanya kita tuh Ngeliatnya ke diri kita Padahal Nah itu juga yang dialamnya Sama korban-korban Bukan korban ya Kayak pencintas Kalau ada toxic relationships Kekerasan seksual Gitu Kekerasan hubungan Kadang mereka tuh Menyalahkan diri mereka sendiri Atas penderitaan yang mereka alami Gitu Sehingga mereka gak sadar Bahwa sebenarnya Red fact-nya itu adalah situasinya Bukan mereka Gitu Jadi itu sih yang Yang dibutuhkan adalah Dukungan dan support Dari orang-orang sekitar Yang gak judgment Gitu ya Yang bisa memahami Bahwa oh iya Memang sulit ya Menjadi Berada dalam situasi itu Dan sehingga wajar sekali Untuk kamu keluar dari sana Gitu Sorry Dan kita gak masalah Buat menyalahkan situasi itu Bukan menyalahkan situasi ya Tapi Menyadari sih ya Mengakui bahwa Bukan mungkin Bukan 100% my fault Bukan yang kita cari Selalu cari kambing hitam ya Itu juga gak benar Tapi punya keberanian yang cukup Untuk mengakui bahwa Itu orang lain juga punya andi Lalu disini Dan yang lebih sulit lagi Pertemanan yang toksik Itu sulit juga sih Kalau pertemanan yang toksik Ya pilihannya sih cuma dua Either kamu ya Stay dalam pertemanan ini Pertemanan itu dengan konsekuensi Bahwa kamu akan merasa tertekan Atau ya kamu keluar Dan bilang bahwa Aku udah gak bisa lagi temanan sama kamu Karena kamu toksik Wah ini sedih banget gue denger nih Tapi kayaknya itu gak bisa jadi realita yang Tujur ya Iya Dan kebanyakan memang orang tuh sulit ya Cut off Cut off Iya Pertemanan bener Kalau hubungan pacaran kan bisa Kalau kerja mungkin amet-ametnya resign Tapi kalau pertemanan itu menurut gue sulit sih Buat diputusin gitu aja Menjauh sih Bukan di cut banget ya Itu juga Dan gak apa-apa loh Untuk kayak menolak aja kan Orang-orang yang membuat kamu gak nyaman Itu hak kamu sebagai manusia Karena kita punya hak untuk hidup Secara aman dan nyaman ya gitu Jadi sehingga kalau ada orang Yang gak buat kamu tertekan Jangan ragu untuk bilang Kayaknya aku gak dulu deh Ngerongkrong sama kamu hari ini gitu Sulit teman-teman Tapi mungkin dicoba ya Harus ini latihan Punya batasan Memprioritaskan diri Padahal akhirnya Semakin bertambah umur Pertemanan yang sedikit itu gak masalah Gak masalah banget Yang penting sehat Kualitasnya lah jauh baik Kualitasnya gitu Tapi memang artinya Gak langsung kayak Black and white ya Lu either Lu berubah Atau gue tinggalin Ya gak gitu Bener 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 Arti pasti ada Di tengah-tengahnya lah gitu kan Karena Ya gue Awalnya teman sama lu Pasti ada something yang Mengikat gue Kita connect ya Kita connect gitu Karena gue mau Mempertahankan itu Jadi coba dulu pertama Ada gak sih yang bisa kita berdua lakukan Bukan gue doang ya Dan bukan dia doang Kita berdua lakukan Supaya Si hubungannya itu jadi lebih sehat Gitu Kalau misalkan Sam Dari beberapa kali Atemnya terus kayak Kok ini orang Gak ada kemauan Setenggaknya gak ada kemauan gitu loh Untuk sama-sama bekerja sama Tidak menghargai hubungan Pertemanan ini Berarti kan Ya itu Sangat mungkin untuk mempertimbangkan Apakah itu something yang Worth it Iya worth it untuk dipertahankan Karena itu makan tenaga banyak banget Oh gue tau caranya Lo blog aja teman-teman lo ya kan Iya itu ngecut off banget Tapi gak apa-apa loh Aku Aku kadang beberapa Kayak di Instagram Aku mute Yang bikin aku kepikiran Overthinking Bukan salah mereka Tapi untuk kesejahteraan aku Dan it's fine gitu Kadang tuh kita Terlalu lama ya Kayak Mengedepankan Dan sayang sama orang lain Tapi lupa Bahwa kita tuh sebenernya Butuh sayang sama diri sendiri gitu Oh keren Iya kan Padahal kalau misalkan Salah satu Apa ya Mungkin lo bisa Kalau gue salah sih Tapi hal satu yang penting itu Kalau membangun relasi yang sehat Ya lo sayang dulu Kereka sama diri lo sendiri Bener Jangan-jangan lo juga toxic Dengan lo membiarkan Orang lain ngontrol dan manipulasi lo Maksudnya gimana? Gue yang toxic gitu? Iya maksudnya Jangan-jangan Kan kita Ada tendensi apa ya Kecenderungan untuk berada dalam pola yang sama Kalau kita gak belajar dari pengalaman berikutnya ya Bener gak? Kalau misalkan ada orang nih Sebelumnya toxic relationship Terus putus Keluar Terus dia toxic relationship lagi Oke Dari pengalaman sebelumnya Lo pernah belajar gak? Atau lo membiarkan diri lo Untuk gak belajar insight yang lo dapetin Dari hubungan sebelumnya Gitu Karena yang bisa kita kenilin kan cuma tiga ya Pikiran perlaku sama perasaan kita Gitu loh Melangkep gak maksud gue? Apakah bingung? Nangkep Gini Gue clearin ya Teman-teman maafkan aku Jadi kalau keluar dari hubungan Yang bikin lo jatuh gitu ya Tertekan, cemas, yang toxic Lo tuh perlu butuh waktu untuk Refleksi lagi Apa ya yang bisa gue perbaiki? Apa ya yang bisa gue pelajari? Oh Ciri-ciri pasangan yang seperti apa Yang toxic dan gak cocok ya buat gue Gitu Ketika lo udah refleksi diri Dengan pengalaman sebelumnya yang lo alamin Lo bisa level up gitu loh Ke hubungan berikutnya Jadi lo gak mengulang pola yang sama Dan lo juga bisa berkembang dari situ ya? Bisa berkembang dari situ Itu kan intinya manusia yang berkembang Kalau lo stay yang sama Anjir Lo psikolog banget ya Citi Keren ya? Kayaknya cocok untuk jadi psikolog ibu Kebawa Lepas jaket praktek Gue konsultasi gratis nih disini ya Eh tapi Refleksi ini sebenarnya bisa terjadi di diri kita gak sih? Apa kita bisa melakukan tindakan yang Refleksi kita maksudnya? Bisa banget Dan itu kan biasanya kita gak sadar gak sih? Iya Kebanyakan waktu kita gak sadar ya bahwa Sesuatu yang kita lakukan itu adalah Refleksi Maka kita perlu peka sih dari Apa ya Pertama dari tindakan kita Dan kedua dari respon orang-orang gitu Karena biasanya orang-orang tuh notice gitu Apa yang kita gak notice Biasanya orang orang sekitar kita bisa notice gitu Dan kita perlu terbuka untuk mendengar masukan Jadi kalau orang kayak mungkin kita bisa bilang kritik atau kasih masukan gitu ya Feedback gitu ya? Iya Gak perlu Bukannya harus kayak bener-bener ngakobir semua Egois Karena pada akhirnya lo akan bermasyarakat Kalau misalkan lo cuma diri sendiri Terus ngacauin orang lain Lo toxic dong berarti Iya Artinya di take in Tapi lo adain filter gitu loh Apa yang bener-bener Kenyataannya atau gak Dan disitulah Apa ya Kejujuran ke diri sendiri jadi Berperan banget gitu Iya bener Mungkin lingkungan emang bisa toxic Cuma mungkin ada juga Kalau waktu sumber sok tekstnya justru dari kita sendiri kan? Gak bisa Iya kan bisa banget kan? Dan itu ya bener sih kata Alvin itu Kita perlu sadari lingkungan ya Emang kasian yang sobat-sobat abu yang cuek nih kasian nih Iya makanya sebenarnya Skill untuk refleksi diri tuh penting banget loh Bahwa kayak Oh gue itu kelemahannya tuh gini loh Orang-orang gak suka gue kayak gini Tapi gue juga punya potensi dan kelebihan kayak gini Sehingga walaupun gue punya kelemahan Gue masih berharga gitu loh Bukan yang jatoh banget Nah refleksi bahwa Oh menerima feedback dengan terbuka Terus kayak ngerespon orang lain Dengan dinamis itu tuh penting gitu Untuk kita terus berkembang Dan kalau sumbernya dari kita Yang bikin gue bingung adalah Kadang orang banyak yang kayak Ya ini gue nih Ya gue kayak gini nih Kalau lo gak bisa terima gue yaudah Itu tuh Tanggapan lo menurut lo kayak gimana? Menurut lo kayak gimana? Itu sering banget kejadian soalnya Bener sih Iya kan? Kalau dari gue sih ya Kalau misalkan yang Apa yang diomongin misalnya gininya itu Something yang udah menyakit orang lain Itu Menurut gue tuh Sikap yang gak bener sih Maukutnya berarti kan kita Itu udah toxic sih Tapi kalau misalkan maukutnya Ya gue sukanya Sukanya makan burger Kalau lo gak suka Ya gitu Malah kalau masih preferensi Yang gak menyakit orang lain Ya udah Tapi Coba pikir Worth it gak sih Lo mutusin pertemanan Gara-gara something yang Misalkan Gender musik Atau misalkan Kesukaan makanan Opini Tentang politik Apakah worth it Untuk itu dijadikan Alasan buat memutusin Tapi Kalau misalkan udah menyakiti orang lain Menurut gue tuh sikap yang gak bener Karena kita Jatuhnya apati ya Apatis Apatis kayak gak peduli gitu loh Apa personer Kita kan perlu empati juga ya Kita makhluk sosial Emang lo bisa hidup sendiri Kan gak bisa Gak bisa sih gue Apalagi gue yang sering dapet pertolongan ini ya Makanya gue juga gak suka tuh statement kayak gitu Gue emang orang kayak gini Ya lo ada mau usaha untuk berubah gak Untuk kita ketemu di tengah Atau lo mau di ujung spektrum aja Kalau di ujung spektrum aja Yaudah gue bayi dari lo Gitu Gue lucu Iya kan Bener kan Maksudnya ya Kalau lo mau maju nih Kita hubungan pertemanan Hubungan pacaran kita Sama-sama menghargai hubungan ini Berarti lo mau dong Effort ke tengah Kita ketemu di tengah Kita kompromi Sebagai teman Sebagai pacar Sebagai relasi keluarga gitu Tapi kalau lo gak mau Ya mungkin ada baiknya Gue juga Live this relationship gitu Whatever it is Toxic relationship tidak baik memang Betul Sadari tuh sobat-sobat Terima kasih Cita sama Alvin udah Gue dapet konsultasi gratis Supaya gue bisa menjadi lebih wise Wow Bisa menjadi lebih Kalau kata orang Menjadi manusia Wow Iya kan Kita kalau yang sama menjadi manusia Seru kali ya Ya pernah deh kita ajil Sempet Cuma Nanti kapan-kapan Mungkin kali ya Kita ondang Teman-teman menjadi manusia Yuk Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan Protest kita kali ini Semoga Kita doanya ke teman-teman Sobat Abu Apa Lagi gak dalam hubungan yang toxic ya Betul Mau itu acaran Mau itu keluarga Mau itu kerjaan Mau itu pertemanan Yang mudah-mudahan Lagi dalam hubungan yang baik Nah kalau ada red flag Harus disadari ya Betul Jangan sampai dicueki Dibiarkan Dan akhirnya mah Jadi Apa sih Gue omong apa sih Jadi menyakiti diri sendiri Jadi menyakiti diri sendiri Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Gue Carlos Pakmit Sampai jumpa di podcast bicara tabu Bersama tabu Tidak lagi tabu Sampai jumpa di video selanjutnya